Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi dengan aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan di episode hormat kali ini Gue pengen melanjutin buat ngebahas Video-video penampakan yang viral belakangan ini Kita udah sampai ke part 6 Dan buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset Dan kita langsung mulai aja videonya Intro So video yang pertama ini gue dikirimin sama Adinda Novia Oh iya, BTW buat kalian yang punya rekomendasi video horror dan penampakan Yang kayaknya menarik nih buat kita bahas bareng-bareng di next episode Langsung aja DM gue di Instagram Kalau video kalian menarik, gue bakal masukin di next episode Oke? Halo Kak, aku mau kirim video yang dapet dari channel Youtube Johnny Ama Channel Video dia selalu bahas tentang proses pembangunan infrastruktur gitu Nah, yang di video ini dia lagi bahas pembangunan sirkuit Mandalika Dan dia gak pernah bikin konten selain itu apalagi horror Tapi kok disini aku notice di awal video yang baru dia upload tadi Kayak ada sekelibat bayangan hitam gitu terbang Di menit 8-10 di belakang truk itu Aku mau nanya, please banget, itu apa ya Kak? Perhatiin yang di belakang, truk di tengah Oke, kita tonton videonya bareng-bareng Awalnya gue sendiri cukup kesulitan buat ngeliat penampakannya yang dimaksud itu yang mana sih Tapi Adinda ini juga ngirim screenshot penampakannya ke DM Instagram gue Dan gue coba liat lagi Akhirnya gue notice di belakang dua alat berat yang ada di lintasan sirkuit Mandalika itu Ada sebuah bayangan hitam yang bergerak melompat dengan sangat cepat Dari kanan ke kiri Bayangan itu cuma nongol sedetik aja Dan langsung ngilang lagi secara misterius Kalau gue perhatiin, proses ngilangnya itu kayak ngedissolve gitu guys Setelah gue tonton videonya berkali-kali Gue sendiri gak ngerasa ada yang janggal di video ini So, gue bisa pastiin Kalau video ini jelas-jelas bukan video editan Karena dari pergerakan kameranya Pencahayaan Dan juga tracking objeknya Semuanya itu bisa ngeblend sempurna dengan environmentnya Dan lagian buat apa ya Ngedit-ngedit video penampakan di video kayak beginian So, gimana menurut kalian? Apakah yang tadi itu cuma kantong kresek Sampah Hewan Debu yang nempel di lensa drone Atau emang yang tadi itu adalah sebuah penampakan yang real Dan buat kalian semua yang penasaran sama video aslinya Kalian bisa cek channel Joni Amat Channel Linknya gue taruh di bawah So, ada sebuah video yang viral di TikTok beberapa waktu yang lalu Video itu direkam oleh seorang cowok di tempat penggilingan padi Ada penampakan sosok yang diklaim mirip poci di video itu Perhatikan baik-baik Gak usah gue jelasin panjang lebar ya Jelas sosok poci di video yang tadi itu bukan penampakan yang real Karena gak mungkin banget ya Bapak baju merah yang jaraknya sekitar cuma 2 meteran dari sosok poci itu Doi sama sekali gak notice dengan penampakan yang ada di deketnya Apalagi Doi itu diliatin sama poci itu dengan durasi yang cukup lama Tapi walaupun sosok yang tadi itu bukan penampakan yang real Kalau gue zoom dan gue perhatikan baik-baik Emang sosoknya itu creepy banget sih guys Mirip banget sama sosok poci Gue gak tau ya apakah sosok yang tadi itu emang ditaruh situ dengan sengaja Atau jangan-jangan yang tadi itu cuma tumpukan kain atau karung beras Yang secara gak disengaja Karena efek debu dari ruangan itu yang kotor dan segala macem Ngebentuk siluet yang mirip kayak muka orang Dan kalau dilihat dari jauh Emang agak creepy ya Tapi gue bisa pastiin kalau yang tadi itu jelas bukan penampakan poci yang real Dan cuma ilusi optik aja Nah ini nih video yang sempet viral banget di tiktok beberapa waktu yang lalu Video ini udah ditonton lebih dari 14 juta kali Dan karena penampakannya yang cepet banget Gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik So ada seorang bapak-bapak yang masuk ke sebuah pesawat Dan Doi ngevideoin pake kamera handphonenya Awalnya Doi tuh sama sekali gak notice ada yang aneh di videonya Sampai Doi liat lagi rekaman video yang tadi Di momen itu Doi baru sadar kalau ada sesosok kepala Yang mengintip ke arah belakang dari salah satu kursi penumpang yang ada di pesawat itu Dan pas bapak ini berjalan maju mendekat ke arah sosok yang tadi Kepala itu seolah buru-buru buat ngumpet Dan udah gak keliatan lagi sampai akhir video Sebenernya sih ya bisa aja yang tadi tuh cuman penumpang lain Toh juga pas ngelewatin kursi yang tadi Kamera bapak ini tuh gak diarahin ke sosok yang tadi Jadi ya jelas aja gak bakal keliatan Tapi orang yang ngerekam video ini Itu mengklaim kalau Doi adalah penumpang pertama Yang masuk ke dalam pesawat saat itu So pastinya di dalam pesawat itu bakalan kosong Dan sama sekali gak ada orang Terus yang noleh ke belakang tadi tuh siapa? Rumah kosong Ada sebuah video yang cukup creepy yang masuk FYP di TikTok Video ini direkam oleh seorang cowok Yang merekam kondisi rumah tetangganya yang persis ada di depan rumahnya Yang sedang kosong karena ditinggal pulang kampung Doi mengklaim kalau rumah itu sama sekali gak ada yang nempatin Tapi pas Doi tengok malem-malem Dari luar kaca rumah itu Kelihatan kayak ada sesuatu yang mondar-mandir dari dalam rumah Baru ditinggal 2 bulan Di dalam Ada sesuatu berwarna putih Yang keliatan berkali-kali mondar-mandir di sepanjang video Karena videonya yang gelap banget Jadi cukup sulit ya buat mastiin yang tadi itu sosok apaan Karena sosok yang tadi tuh cuman keliatan sekelibetan aja Dan gak terlalu jelas Tapi pas gue bacain komen-komennya Banyak warga plus 62 yang percaya Kalau yang tadi tuh mungkin cuman hording yang ketiup kipas angin aja Ya masuk akal banget sih menurut gue Pastinya kalo hording jendela ketiup kipas angin Bentukannya bakalan sama persis kayak di video yang tadi Tapi masa iya sih Rumah ditinggal pulang kampung sama penghuninya Tapi kipas anginnya nyala Menurut gue aneh banget Atau jangan-jangan cuman cowok ini doang yang malah ngarang-ngarang cerita Kalo sebenernya rumah yang tadi itu bukan rumah kosong Tapi ada penghuninya di dalam Cuman lampunya aja dimatiin So gimana menurut kalian? Video yang terakhir ini berasal dari cuplikan video live streaming di tiktok Dari AndriDMS212NEW Nah kali ini DOI ada di sebuah tempat outdoor Yang gue sendiri juga gak tau lokasi persisnya dimana Tapi seperti biasa ya Selama DOI live streaming Ada aja viewersnya yang ngerekam cuplikan video itu Dan gak jarang beberapa viewersnya itu Justru lebih notice kalo ada penampakan di videonya Bahkan ketika Andri ini sama sekali gak notice Jadi gak jarang DOI itu justru baru sadar sama penampakan itu Pas abis dikirimin videonya sama viewersnya So coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini Baik-baik Seperti biasa ya Ada satu video di episode hormat yang gue gak kasih tau penampakannya dimana Karena gue suka banget buat ngetes kejelian mata dari kalian semua So buat kalian semua yang udah notice penampakannya yang mana Mungkin bisa bantu share di komen di bawah Buat ngebantu temen-temen yang lain yang mungkin masih kesusahan Buat nyari penampakan di video yang tadi Dan buat kalian semua yang suka nontonin video Ghost Hunter Explore ke tempat-tempat angker Kalian bisa mampir ke channelnya Andri Linknya gue taruh di bawah Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax